Kepolisian daerah Jambi menggelar operasi penertiban sumur ilegal selama 20 hari ke depan. Ratusan personil gabungan digerakkan untuk memberantas aktivitas pengemboran sumur minyak ilegal. Sekitar 170 personil gabungan dari Polda Jambi, Korem 042 Garuda Putih, Dinas Lingkungan Hidup dan Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti apel operasi penertiban ilegal drilling. Operasi ini merupakan tanda dimulainya penertiban aktivitas pengemboran sumur minyak ilegal atau ilegal drilling di Provinsi Jambi. Seperti diketahui, aktivitas pengemboran sumur minyak ilegal di Kabupaten masih marak terjadi. Di Provinsi Jambi, aktivitas ini telah merambah kawasan Kabupaten Batanghari, Sarulangun, dan Moro Jambi. Meski sudah sering ditetipkan, aktivitas ini masih marak dan seakan masih bebas merajalela. Kabupaten Jambi, Irjen Polmuklis AS menjelaskan kegiatan penertiban ini akan berlangsung selama 20 hari. Operasi ini terdiri dari tahap sosialisasi hingga tahap penertiban dan penindakan, seperti penutupan sumur ilegal. Kabupaten Jambi meminta masyarakat untuk segera meninggalkan aktivitas yang mencemari dan merusak lingkungan ini. Ini dilakukan dalam rangka menjaga memelihara situasi kondisi yang ada di Provinsi Jambi, terutama untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena akibat dari penambangan ini sudah banyak sungai-sungai yang tercemar, laporan masyarakat, kemudian juga kita tidak tahu dampak lingkungan yang akan terjadi pada generasi yang kedepannya. Mungkin juga akan berpengaruh kepada kelahiran bayi-bayi kedepannya, termasuk juga hewan ataupun ikan yang tercemar akibat daripada penambang ini juga akan menimbulkan bahaya kesehatan bagi lingkungan. Untuk diketahui operasi untuk menindak ilegal drilling ini didasarkan pada Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001. Pasal 52 yang berbunyi setiap orang yang melakukan eksplorasi dan atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerjasama, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 Pasal 103, yang isinya setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun, dengan denda paling seligit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah.